Ini kan gini, jadikan dari Menteri PUPR, itu kan sudah launching bahwa akan ada jalan tol di Kebumen. Exit tolnya adalah di Sidamara. Ini exit tol di tengah kota. Saya tidak mau ada exit tol yang seperti di kota-kota lain, mati, kumuh, yang ada hanya truk, gandeng, dan warung-warung kopi di pinggir jalan. Dan ini saya sangat prihatin kalau itu terjadi. Masuk ke Pumen Kumuh, makanya kita mengundang investor untuk dikembangkan sebagai sentra ekonomi. Di situ ada perumahan, ada hotel, ada mal, di exit tol sehingga seperti Bekasi Barat. Exit tol masuk kota harus indah, tidak boleh kumuh. Ide bagus apapun ketika tidak dikumpul masyarakat tidak akan jalan. Tapi nanti kalau itu tidak terjadi, ketun mas. Yaitu kan antara investor dan masyarakat, silahkan saja. Cuma yang penting saya, kepada investor, jangan sampai merugikan masyarakat. Semua harus untung. Masalah perizinan silahkan sesuai dengan aturan yang ada. Yang penting pajaknya itu harus masuk ke Pumen. Makanya investor siapapun yang datang ke Pumen harus punya NIP di sini. Seperti Triomol Hotel, itu kan pajaknya masuk di sini nantinya. Jangan yang sudah-sudah. Nyari duit di sini, pajaknya tapi keluar kota. Jangan. Kita cuma nonton saja. Mal, tol juga, jangan jadi penonton kita. Ada potensi dan tantangan apa sih dengan adanya jalan tol di Pumen? Apa potensinya yang ada? Ayo kita dapai itu. Jangan didiamkan saja. Kalau didiamkan, kita jadi penonton saja. Exit tol, biarkan. Ada res area, saya minta res area satu. Dari res area itu nanti didirikan beberapa toko-toko. Yang ini siapa toko-toko? Ya warga sini. Yang kerja siapa? Ya warga masyarakat sini. Di Exit tol sama. Nanti yang kerja orang sini. Yang merasakan ekonominya, ya ke Pumen. Bukan yang lain. Kalau itu diganggu-ganggu, ya merugian orang lain yang ganggu mas. PAD-nya juga nanti naik. Kalau PAD-nya naik, semua langsinya naik. Anggota DPR juga gajinya naik. Kan tergantung PAD kita. Kalau itu terjadi, saya yakin PAD ke Pumen. Lima tahun ke depan, satu triliun mas. Kampung Garam juga ada. Kawasan industri juga ada. Tapi kalau itu didiamkan, ya sudah ke Pumen seperti ini aja mati.